Hai pingin bisa mengatur keuangan supaya lebih tertib keuangannya pingin bisa rutin menabung biar tercapai tujuan keuangan kita pengen punya sistem yang tepat sehingga gaji kita jelas penggunaannya untuk apa aja tapi nggak mau pegang uang tunai karena supaya kita terjaga kebersihannya dan meminimalisir kontak karena ini kan lagi pandemi ya jadi kita lebih banyak transaksi secara non tunai bisa pakai metode kakei bolo Halo semua aku kembali mengajak teman-teman untuk lebih cerdas finansial dimulai dari mengatur keuangan rumah tangga buat teman-teman yang belum follow Instagram aku silahkan follow ya Instagram Lolita INC disitu banyak sekali tips keuangan yang sangat bermanfaat buat kalian contohnya seperti ini siapa yang nggak mau merdeka finansial tipsnya ada di Instagram aku ya buat teman-teman baik yang masih single ataupun sudah berkeluarga baik yang gajinya kecil pas-pasan ataupun yang gajinya besar yang gajinya tetap atau yang gajinya enggak tetap semua bisa lho cerdas keuangan cerdas keuangan dimulai dari mengatur keuangan rumah rumah tangga yang tepat jangan sampai kayak gini ya pamer saldo portfolio saham utang malah buat investasi saham kan malah cari-cari masalah ya videoku sebelumnya membahas bagaimana menerapkan kakek ibu untuk mengatasi masalah keuangan metode kakek ibu menggunakan amplop dengan membagi pos anggaran menjadi empat survival optional cultural dan ekstra plus satu yaitu tabungan ajaran kakek ibu secara tradisional menggunakan amplop untuk menyimpan uang tunai sesuai alokasi pos anggaran ada challenge menabungnya juga loh tonton videoku dulu ya keuntungan dari kakek ibu kita lebih mindful spending sadar saat membelanjakan uang karena menggunakan uang tunai akibatnya kita menjadi lebih hemat dan tidak impulsif buying uang tunai dimasukkan ke amplop sesuai pos alokasi anggaran jadi tidak sampai memakai pos anggaran lainnya namun demikian menggunakan uang tunai tentu saja banyak kerugiannya ya salah satunya uang tunai berisiko membawa kuman dan kurang praktis selain itu uang tunai juga berisiko hilang jadi apa bisa kita menerapkan metode kakek ibu tanpa uang tunai tentunya bisa dong kita tetap catat di buku tapi nggak pakai amplop lagi jadi pakai apa ya kita ganti amplop dengan kartu kamu bisa pakai kertas yang agak tebel seperti karton ini ya pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel pada kartu terdiri dari kolom tanggal pengeluaran dan jumlah kemudian berjudul bulan dan tahun serta nama-nama pos alokasi anggarannya kemudian kita isi saldo anggaran dan dibawahnya kita catat semua pengeluaran berserta jumlah rupiahnya buat seperti ini untuk semua pos alokasi anggaran ya survival optional cultural extra dan tambah satu lagi yaitu kartu untuk tabungan simpel kan setiap kamu mengeluarkan uang baik itu cash kartu debit transfer ataupun dengan menggunakan dompet digital dicatat di kartu ini ya kartu ini semacam pengganti amplop nah sudah jadi semua seperti ini bentuk kartunya kira-kira ya bisa kamu hias sesuai dengan keinginan kamu lalu gimana cara mengatur dompet digital hmm takutnya boros ya kalau kita nggak bisa ngatur nah ada macem-macem dompet digital seperti ini contohnya mungkin teman-teman punya sebagian dari ini atau malah semuanya ya tips dari aku setiap awal bulan tentukan anggaran untuk dompet digital kamu misalnya nih untuk ovo anggaranku 1 juta saldonya tinggal 82.000 ya kira-kira berarti masih kurang 918.000 jadi aku top up nih saldo ovo aku sebesar 918.000 top upnya sudah sukses saldoku hampir 1 juta ya di sini awal bulan depan tinggal ditambah lagi saldonya biar 1 juta syukur-syukur sisa jadi tinggal tambahin kekurangannya aja untuk pencatatan pengeluaran dari dompet digital bisa kamu cek di history ya seperti ini contohnya di gopay nah apa yang ada di sini pengeluarannya berapa tinggal kamu catat di kartu kakek ibu kamu sama juga ya dengan kartu debit bisa langsung cek di mutasi rekening juga untuk marketplace sama bisa cek aja riwayat pembelian sistem pencatatan pengeluaranku sendiri gimana kebetulan aku enggak persis menggunakan nama-nama di pos anggaran kakek ibu karena beberapa pertimbangan menyesuaikan dengan kondisi aku jadi aku lebih suka mencatat di spreadsheet excel seperti ini contohnya jadi aku buat tabel nih terdiri dari tanggal kemudian ada kolom-kolom ya di sini ada kolom pengeluaran prioritas pengeluaran tetap contohnya ya kalau prioritas itu seperti untuk sedekah dan untuk orang tua kemudian pengeluaran tetap misalnya seperti untuk listrik untuk igran komplek kemudian untuk pengeluaran anak uang saku dan kursus terus untuk pengeluaran lainnya seperti makanan misalnya terdiri dari belanja di supermarket belanja sayur dan sebagainya terus untuk pengeluaran tidak tetap misalnya keperluan untuk rumah untuk ke dokter obat vitamin untuk buku hadiah seperti itu kemudian pengeluaran untuk aku pribadi di setiap kolom aku tulis anggarannya berapa contohnya di sini anggaran untuk asisten rumah tangga aku ya helper sekitar 1,2 juta nah kemudian saat aku membayar setiap minggunya aku bayar 300 ribu jadi aku input di kolom di bawahnya ya 300 ribu terus seperti itu setiap minggu nanti terakhir tinggal dihitung berapa sisanya kalau memang ada sisa untuk fix expense biasanya udah tetap ya nggak ada sisa lagi kamu bisa contoh spreadsheet seperti aku ini silahkan screenshot aja ya memangnya pencatatan seperti ini nggak ribet ya nggak sama sekali tapi dong aku udah terbiasa jadi kalau nggak ngerjain malah ketagihan keuntungan yang ku dapat jauh melebihi kerepotan waktu tenaga dan fikiran untuk mengerjakan ini aku jadi lebih sadar atas pengeluaran pengeluaranku untuk belanja apa aja dan karena sudah kuanggarkan aku jadi punya target untuk menabung secara rutin aku juga bisa menyiapkan kebutuhan bulanan dan tahunan karena aku tahu persis berapa yang akan dibutuhkan nanti semua sudah dianggarkan nggak ada lagi ceritanya nggak siap saat harus bayar suatu tagihan atau kebutuhan jadi pada saat harus bayar aku sudah siap uangnya yang sudah aku anggarkan sebelumnya pastinya sih nggak harus sampai ngutang ya kecuali buat KPR jadi kenapa teman-teman nggak coba dari sekarang banyak yang sudah merasakan manfaatnya loh makasih ya sudah nonton videoku sampai habis silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan keluarga supaya bisa menambah manfaat sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati